Ya terus Alinka kelas 8 sekolah dimana Kelas 7, kelas 8, oke Dwiwati kelas 7 ya Oke Kolin maha sekolah kelas 6 sekolah Maizreawiria, oke Ini di Medan ya, Metawiria dimana ya? Kolin? Boleh kasih tau di daerahnya? Ya, Metawiria, oke Medan ya SMPN 05 di Wiser Pedang, oke Ya, Medan Pernah lihat ya, pernah sekolah-sekolah Oke yang lain? Thank you, Kolin ya Oke, Sematri Trinitas Bandung ya Oke, oke Ada lagi teman-teman yang lain? SMP Petra 5 Surabaya, oke Kita banyak ikut lomba juga ya Oke Ada lagi yang mau aktien? Tidak ada ya Oke, sambil jalan ya teman-teman ya Yang mau aktien? Lagi bawah Oh, nggak ada Oke Teman-teman Kita mulai ya Mulai dengan soal-soal yang Dikuarkan di loba Atau di ulangan umum Atau di ulangan hari yang sekolah ya Jadi Teman-teman Ini kita mulai dari nomor 1 ya Nah, nomor 1 ini Teman-teman yang baru hadir Pokoknya coba di latihan sebentar Acara ini acara apa? Acara ini membahas soal-soal Matematika yang dilombakan Ataupun soal-soal Matematika Yang di ulangan hari yang kan Sama guru Matematika di sekolah ya Jadi teman-teman Mungkin aja dapat soal-soal Tangkangan Biasanya soal-soal bonus ya Kalau di soal ulangan harian Ada soal yang tidak Di Level tertentu ya Tidak di Bintangkan tapi dikeluarkan di ulangan harian Nah, soalnya mungkin keluar ya Teman-teman Oke Kita mulai aja Oh, baru lulus SMA Ya, Juhanda Ya, baik-baik Jangan baru Sudah lulus SMA Oke, Paris mungkin mau masuk PTN ya Atau mau masuk Tujuannya mau kemana di Paris? Kuliahnya mau ngambil apa? Kita yang dituju Paris Yudayana Boleh di chat ya Oke Sambil menunggu chat-nya Paris Teman-teman kita mulai aja Nomor 1 Kita di jam 3.37 Berarti di jam 42 ya Jam 3.42 Nomor 1 ini 5 menit ke depan Pokoknya bahas atau sharing Sama kalian Mana jalan yang Menemukan jawabannya ya Jadi jalan Menuju jawaban ini banyak banget nih ya Teman-teman Tidak hanya satu cara ya Jadi Boleh sharing juga ya Teman-teman mungkin punya cara lain Atau Masukkan ke pokok juga ya Jadi Biar Tambah wawasan juga Bareng-bareng ya Teman-teman jangan ragu Untuk mengeluarkan pendapat Pencet ya Sementara ini Pencet aja Dan berusaha Semaksimal mungkin Mencari jawabannya ya Oke Jadi Jepat buah ya Oke Silahkan Yang baru datang Sekarang nomor 1 ya 5 menit aja Kita bahas 5 menit aja Teknik logistik Masuk ke teknik mesin Bukannya Ares ya Boleh tahu Logistik itu Tahu pokok itu Logistik itu Pergudangan Pergudangan Lebih ke arah teknik mesin Oke Oke Logistik lagi Banyak dibutuhin ya Banyak Pandemi ini Banyak yang baru ya Antara aja Hingga Apa ya Kayak bikin startup Yang segala macam Oke Bagus Termasuk Pekerjaan Banyak yang baru ya Parisiwanda ya Oke Jadi ngambil Jurusannya Utbk nya Sudah tes Kayaknya Nanti ya April ya Paling Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman yang udah tau jawabannya Boleh Set ya Tau Terima kasih Teman-teman ketemunya Berapa Terima kasih Teman-teman Oke Teman-teman kita bahas ya Kenapa sih jawabannya Demi Biar Apa aja yang diketahui teman-teman Sampai cari Y Jadi dari soal itu Teman-teman punya Yang diketahui M Tambah N Sama dengan 3 Kemudian M kuadrat Tambah N kuadrat Sama dengan 5 Nah Berarti Berapa sih Yang ditanya itu M pangkat 4 Tambah N pangkat 4 Itu berapa nilainya ya Nah 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 Kira-kira Berapa sih jawabannya Kalau dia dipangkatin 4 M pangkat 4 Tambah N pangkat 4 Nah Langkah awalnya Teman-teman Yang diketahui Yang diketahui Yang diketahuinya Misalkan M pangkat 4 Dapatnya M M kuadrat Sama dengan 5 Ya kan Nah Habis itu Kita bikin Anjabarnya Bisa dibikin begini Teman-teman Dikurang Dari 2 M Sama dengan 5 Ya kan Jadi Bentuk yang Ini Yang dikotongin kuning Ini bakalan sama Teman-teman Sama ini Nah Teman-teman Sudah Sama 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 Oke ya Nah Kemudian Teman-teman Sudah bentuk ini Kita bisa masukin 3 kuadrat Teman-teman Kurang N 5 Ya Nah Terus 2 M 5 Kurang 9 Dari Kurang 9 Kemudian Jadi minus 4 ya Minus 4 Jadi M N Minus 4 sama Min 2 M N Dapatnya 2 Nah Teman-teman Tujuannya Buat dapatnya M N 2 Sama Ini Juga Membahas Soal Ya Kok Kotak Yang Kita Nanya Soalnya M 4 Tambah N 4 Itu Berapa Jadi M Kuadrat Tambah N Kuadrat Dikurang Sama 2 M N Kuadrat Nah Ini Ada Di Acabar Teman-teman Kalau Pangkat 4 Bisa Dibuat Seperti Ini Sama Dengan Nah Ini Dari Hasilnya 5 Kuadrat Dikurang 2 2 Di Pangkat 2 Lagi Jadi Jawabannya Adalah 25 Kurang 8 17 Teman-teman Jawabannya 17 Ya 17 Oke Nah Sampai Disini Ada pertanyaan Teman-teman Silahkan Bikin Agabar Yang Berpasangan Berpasangan Artinya M tambah N M Kali N Terus Yang Kuadrat Berpasangan Lagi Silahkan Dikalim 1 Minit Sambil Menyalim Mungkin Teman-teman Ada yang Mau nanya Silahkan Teman-teman Agabar 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 ini Sampai di SMP Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Juga ada Agabar Kelas 10 Juga ada Agabar Kelas 11 Mungkin Aplikasi-aplikasi Turunan Linit Lingkaran Sampai lingkaran Lihatannya ada Pertanyaan Pangkat Pangkat 2 Oke Ada pertanyaannya Tiga Pangkat 2 Dari mana Tiga Pangkat 2 Boleh N plus Nnya Tiga Dipangkatin 2 Jadi N plus N Diketahui 3 Jadi Tiga Pangkat 2 Apa Begitu Ya Pertanyaannya So Yang Lain Boleh Diketah Lagi Atau Sudah Jelas Alika Alika Sekolah Di mana Kelas 8 Kelas 8 Ini Kayaknya Lagi Belajar Jadi M plus N Sama Dengan 3 Jadi Kita Diketahin Oke Ada lagi Teman-teman Yang mau Tanya Sambil Nyalin Teman-teman Boleh Foto Juga Nanti Lihat Lagi Alin Lagi Oke Teman-teman Sudah Koko Ke Nomor 2 Koko Hapus Nomor 2 Pertanyaannya Tentukanlah Himpunan Penyelesaian Dari X Kali Ini 1 Y X Z Z X 9 Maksudnya Himpunan Penyelesaian Kita Nyari Nilai X Y Sama Z Berapa Yang Memenuhi 3 Persamaan Tuh Ya Tidak Ada 3 Persamaan Silahkan Teman-teman Waktunya Kita Di 3 4 8 Beritambah 5 Di 3 5 3 Silahkan 5 Menit Selamat Ya Gampang ya Teman-teman kalau triknya nanti begitu lihat jawabannya gak paham kalau baru-baru lihat soal seperti ini mungkin agak tidak paham, gak apa-apa cari-cari dulu aja jawabannya oh iya, pokok bantu ingatkan lagi teman-teman yang punya teman yang masih sekolah ke acara ini setiap 1, jam 3-30 acara ini gratis, dan agak teman-teman supaya nanti aduk sparing sparing artinya kita sama-sama loba nih sama teman-teman yang kita kenal, oh jawabannya berapa lu aku udah dapat nih jawabannya mobil memotivasi, memotivasi ke teman-teman di chat, pokok jawabannya berapa lebih menarik, lebih ramai lebih ramai ya oke kami bahkan bisa sampai 3.000 orang bisa tunggu banget ya disini kalau sampai di 5.000 orang di 5.000 ya tadi ya oke, 3 menit lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sebenarnya kita dapat jawabannya boleh ya teman-teman ya 2 per 3 ya Jawabannya 2 per 3 yang mana nih Yang XK, yang YK, yang YK Ini kolatan ya 2 per 3 ini punya Z, punya X, punya Y Kemudian ada 3 ya X-nya berapa, Y-nya berapa, Y-nya berapa Oke Oke 1 minit lagi teman-teman 3 per 2, 2 per 3, sama 6 Oke, ikut ya Ini kolat ya, sudah dapat ya Oke Ini memang pelajaran kelas 10 ya Jadi persamaan linier Di apa Di persamaan, sistem persamaan Lalu bisa ya Materinya ya Oke Kita bahas aja teman-teman Sudah dapat Satu orang ya Kocok stop sharing Kocok ke whiteboard Oke Nah teman-teman di whiteboard Perhatikan whiteboard yang papan putih ini ya teman-teman Nah Dari soal itu Nomor 2 ini Diketahui apa aja X, Y sama dengan 1 ya Kemudian Z Y, Z Y kali Z Sama dengan 4 Kemudian Z X Sama dengan 9 ya Nah Teman-teman Oke Sekarang nomor 2 ya Ilham Saputra ya Oke Nah Ini ada 3 persamaan ya Teman-teman Kita selalu cari X, Y sama Z-nya Nah teman-teman Kalian aja Semuanya Ini dikali ya Kali B-nya begini ya Biar gak sama-sama Sama X ya Maksudnya kali ini ya Bintang ya Bintang Nah berarti ini X kali Y Dikali YZ Dikali Z X Dikali 4 Kali 1 Kali 9 Nah ini Y-nya ada 2 X-nya ada 2 Z-nya juga ada 2 nih teman-teman Jadi Kita bisa buat seperti ini ya Kita angkatin 2 ya Ini 36 Nah teman-teman Apis itu bisa aja Kita kali akar Kedua ruas ya Kedua ruas kita kali akar Nah Hasilnya jadi akar sama Pangkat 2 Jadi hilang ya Karena akar kan pangkat sengah Sengah kali 2 kan 1 Jadi Pangkatnya jadi tinggal 1 deh Jadi kayak Tidak ada pangkat Yang satu ya Akar 36 itu berapa? 6 ya teman-teman ya Kita ambilnya yang positif ya Karena ada plus minus 6 ya Nah terus begitu Kita coba Dari persamaan kan ada X-nya sama dengan 1 ya X-nya sama dengan 1 ya Nah kita coba Masukin ke persamaan ini Keliatannya nanti buntu ya Oh Akhirnya diapain ya X-nya X-nya itu Kalau kita masukin dalam persamaan X-nya Z sama dengan 6 X-nya kita anggap Tadu Berarti Z-nya kita ketemu nih 6 teman-teman Nah jadi kelihatan muda ya Kemudian kalau misalnya X-nya Z-nya 4 Kita masukin lah Kepersamaan dia Berarti tinggal X ya Kali 4, kali 6 Berarti X-nya tinggal 3 per 2 Kita percaya X-nya 32 ya Terus satu yang terakhir Z X sama dengan 9 ya Teman-teman ya 9 berarti Dapet ya Dan X-nya 9 Berarti Y-nya jadi 6 per 9 Jadi 2 per 3 Nah dapet deh Y-nya 2 per 3 Sama Z-nya 6 Oke ya teman-teman Nah posisi penjawabnya X, Y, Z X dulu-an Jadi 3 per 2 Y-nya 2 per 3 Dan Z-nya itu 6 Ini dia pertama Dan ini jawabannya Silahkan teman-teman Dikata caranya Kalau tadi Nikolas kan Sama nggak Caranya ya Sama ya Nikolas ya Atau punya cara yang beda Oh aku institusi kok Oke beda cara ya Ya sama aja ya Oke nggak apa-apa Ya yang penting jawabannya sama ya Silahkan disalir teman-teman Kalau tidak Kemudian bertanya Sambil mencatat Sambil dikajak ya Oke Petakan nomor 3 Bersambil dikajak ya Sudah ya teman-teman ya Sudah dicatat ya Kita ke nomor 3 Silahkan teman-teman Ini soal akar-akar ya Masyarakat Akar dalam akar Oke Kelas 10 sini ada Ada ya Banyak Ilham ya Ilham Absen dulu Kelas berapa Sekolah di mana Ilham Oke Teman-teman Teman-teman Coba nomor 3 ya Ini di jam 3 lewat 5 8 Berarti Ini di jam 3.59 Ditambah 5 menit Berarti di jam 4 Lewat 4 ya Silahkan teman-teman Coba sampai jam 4 lewat 4 ya Nanti jam 4 lewat 4 kita bahas Sharing-sharing Soal nomor 3 Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Teman-teman Terima kasih belum ya 4 menit lagi ya Selamat datang Ini sekarangnya boleh di chat Bisa kirim foto gak ya Oh belum Oke Nanti zoom katanya Ada chatnya bisa di kirim foto ya Kirim foto Jadi teman-teman Jadi teman-teman Di rumah Sudah tulis jawabannya Boleh tulis caranya ya Kita tulis foto Taruh di chat Belum tahu ini versi berapa Zoomnya bisa Seperti itu ya Dua menit lagi teman-teman Nanti mungkin minggu depan ya Nanti kok 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 sicipin Di kelas SMP SMA ini Soal-soal maksifika sama kimia ya Oh kelas 7 ya Oh jawabannya 7 Oke Ini nyambungin ke kelas 7 ya Oke Masih belum tepat ya Nikolas Tan Belum tepat Jawabannya bukan 7 ya Oke Ya Teman-teman Kok kok kasih kepungguman Untuk minggu depan Kok kok kasih sicipan Soal-soal kimia Sama soal-soal fisika ya Oke Nah nanti yang akan dibahas Adalah soal-soal fisika Tentang Newton ya Aplikasi Newton Kalau yang kimia Tentang stokkiometri ya Teman-teman ya Stokkiometri itu kayak Kalkulator yang kimia ya Jadi kalau bisa stokkiometri Berarti teman-teman bisa Tambah kali bagi kurang Tambah kali Bagi kurang ya Sudah kayak kalkulatornya kimia Oke Jadi teman-teman Minggu depan Siap datang ya Kok akan selitkan Soal fisika Sama soal kimia Mungkin aja Sebabnya Koko ubah ya Tergantung Nanti ikonnya lihat Tentang apa Jadi teman-teman yang SMP Ini fisikanya Mirip-mirip sama sekolah Terus nanti Kimianya juga mirip-mirip dengan sekolah Oh ya hari ini Kok kasih soal ini ya Kemiripan matematika dengan fisika Ada satu soal ya Tinggu depan Tidak tahu bisa masuk Atau enggak Kok bisa masuk Waktu itu kenapa 5 atau 12 Oh ya keren ya Faris Oke Thank you Faris Sakit atau Enggak sakit Tidak bisa masuk Ya ini udah 404 Mbak Koko Jawab dulu ya Nomor 3 ya Baru habis itu kita bahas Soal yang mendekati matematiknya Mendekati fisika ya Oke teman-teman Soalnya Sudah dikatet ya Koko Coba ke whiteboard ya Jawaban nomor 3 itu 12 ya Oke Betul Betul 12 ya Ilham Samputra ya Oke Good Ilham ya Oke Kita bahas ya Teman-teman Sudah catat soalnya ya Koko catat lagi soalnya Nomor 3 Muka 54 Ditambah akat Ditambah akat Ditambah lagi akat Oke teman-teman Nah nomor 3 ini Ini 54 ya Teman-teman yang belum belajar akar rasional atau akar-akar Akar itu adalah pangkat setengah ya Setengah ya Misalkan akat setengah Misalkan akat lima Berarti ya lima pangkat setengah Ya lima pangkat setengah Nah Kemudian Dasarnya teman-teman punya Misalkan seperti ini Akar Akar A akar B Ini teman-teman Kuadratin ya Kuadratin Berarti nanti Ruang kanannya Akar A di kuadratin Ditambah akar B di kuadratin Ditambah 2 Akar A B Ya begitu ya Akar B di kuadratin B Ditambah 2 akar A B Nah karena kuadrat ini Kita Kali ke dua ruas ya Kondisinya masih kuadrat ya Yang sebelah sini ya Kita kali akar ini Akar Kemudian ini nanti masih tinggal akar A Tambah akar B Terus di akar ini kanannya A plus B nya Ditambah 2 akar A Begitu ya teman-teman ya Nah Ini juga bisa berlaku Minus Ini juga pasti minus Untuk ya akar A minus akar B Ya Tapi selalu Kalau minus Pasti akar A nya harus lebih besar ya Pada akar B ya Nah dengan dasar umur ini Teman-teman bisa menjawab soal Yang nomor 3 ini ya Nah jadi teman-teman tinggal cari ini Oh ternyata Harus depannya dua ya Pertama Kemudian ini di jumlah Sama yang di kali Nah untuk soal yang 54 Kita bagi satu-satu soal ya 54 tambah 14 akar 5 Berarti itu kan belum ada sebuahnya ya teman-teman ya Belum ada sebuahnya Ini soalnya ini tuh Bisa dibuat seperti ini teman-teman Akar dalam akar Kita ubah jadi akar A tambah akar B Ya teman-teman ya Yang kedua-duanya yang ini Nggak enak nih Yang nomor yang di tengah ya Di tengah 50% Oke Kita lanjutin Berarti ini 54 disambah 14 akar 5 14 kita ubah jadi 2 ya teman-teman Jadi 54 disambah 7 kali 2 akar 5 Nah tujuhnya masukin teman-teman Tujuhnya harus 49 ya Jadi kayak 49 kali 5 gitu ya Oke teman-teman Nah 49 kali 5 Oke Dan yang kopahin dulu Karena 49 tambah 5 54 teman-teman Sudah dapet ya Pasangannya Jadi nggak usah dikeman-kemanin lagi Jadi tinggal diubah 49 ditambah akar 5 Karena 49 tambah 5 kan 54 Sudah dapet jawabannya ini teman-teman Nah terus kemudian Yang sebelah sini Kopahus ya Saya secara dapetin kumurnya ya Kita kopahus Nah kopah coba Kerjain yang bentuk ke 2 ini 2 ini Ini berarti 12 Dikurang 2 akar 35 Nah teman-teman tahu bahwa ini 35 harus kali 2 bilangan Gue bilang yang dikali Hasilnya 35 Kalau yang 12 Itu yang di jumlah ini Nah Kalau bingung nih Nggak kepikiran 2 angka Kalau dikali 35 Kalau di jumlah 12 Kalau kepikiran 7 sama 5 ya Sudah dapet jawabannya ya Oke Berarti sini akar 7 Sama dikurangkan 5 ya Kita simpan ya Nah kemudian yang ke Yang ke 3 teman-teman Nah ini akar 32 Dikurang 10 Akar 7 Nah kita paksa lagi Supaya ada 2 nya ya Teman-teman ya 32 nya betul 2 kali 5 Kali akar 7 Jadi jawabannya Akar 32 Dikurang 2 Ini 25 Kali 7 Jadi 5 langsung Jadi 25 ya Teman-teman ya Dikali 7 Nah ini juga Jangan dikaliin dulu 25 kali 7 Jangan dikasih tau Dihitung ya Jangan dihitung dulu Karena 25 tambah 7 Itu 32 Ada lagi jawabannya Udah langsung Udah kejawabannya 25 Dikurang Akar 7 Jadi 5 akar 7 Itu ya Teman-teman ya Oke Kita kumpulin jawabannya Langsung kita jawab ya Teman-teman ya Jadi jawabannya yang pertama itu Akar 49 Kita ubah jadi 7 ya Ditambah 5 Akar 5 ya Jawabannya jelek Kita bikin yang bagus ya Jadi akar 49 Ditambah akar 5 Yang kedua akar 7 Dikurang akar 5 Ditambah 5 Akar 7 Nah ini dicoret ya Teman-teman ya Karena sama ya Bukan sama Maksudnya plus minus ya Akar 7 dikurang akar 7 0 ya Akar itu gak dikurang akar 5 Jadi tinggal kita Yang akar 45 itu 7 ditambah 5 Jawabannya 12 Ya bener ya Jawabannya siapa tadi Pak Putra ya Oke Teman-teman ada pertanyaan Untuk soal yang ini Silahkan disalinya Semoga pertanyaan boleh Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Oke Oke, teman-teman. Koko bakso selanjutnya ya. Sudah selesai ya, kalinya ya. Ada yang belum? Oke. Waduh waduh ya. Nah, teman-teman, Koko mau sharing satu cerita tentang kemiripan setiap rumus yang ada di matematika dan fisika. Oke ya, teman-teman ya. Nah, hari ini Koko mau tampilkan dua rumus. Bisa mengerjakan dua soal dengan satu rumus. Jadi matematika dan fisika. Ya, teman-teman. Silahkan coba. Koko kan buat empat soal ya. Dua matematika dan dua fisika. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uji dan Wati. Bekerja sama. Membuat satu baju. Ini satu baju. Saya kira dalam berapa hari ya. Berapa hari. Tulisannya keren ya. Oke. Kemudian kita punya ada rangkaian. 1,8 ohm. 24 ohm ya. Mau buat penggantinya. Oke, penggantinya rangkaian pengganti. Kira-kira berapa ini? Nambahkan penggantinya. Yang penggantinya berapa ya. Oke. Kemudian, soal yang kedua. Jika ada titik A, 3,1. Dan titik B, 2,4. 2,4 ya. Carilah. Carilah. Pertamaan garis. Nah, ini soal matematika kedua. Nah, soal yang fisikal. Ini ada skala temperatur ya. Temperatur X. Sama skala temperatur Celsius. Ini sudah pasti 100, ini 0 derajat. Ya. Nah, ini kalau misalkan ini 200. Ini 100. Kalau di sini 50. Berapakah sudut? Tuhu di derajat Celsius-nya. Ini yang ditanya. Nah, teman-teman. Kalau dapat 2 soal-2 soal ini. Ini pakai 2 soal, 1 rumus. 2 soal, 1 rumus. Silahkan. Pakai rumusnya sama ya. Yang kanan, fisika. Yang kiri, matematika. Ada yang sudah paham maksudnya? Boleh di-chat. Atau bingung. Dapat 2 soal. Berarti tulisannya kayak gak jelas. Oke, teman-teman. Nah, ini ada yang sudah tahu jawabannya. Kita kasih soal nomor ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Silahkan dijawab 4 soal ini. Halo. 1 dan 3. Nomor 2. 8 per 3. Ya. Satu rumus ya. Oke, ikut. 8 per 3. Yang 1 8 per 3 hari. Yang jelas di bawah 4 hari jawabannya. Yang nomor 2. Kita bisa ganti hambatan 8 ohm sama 4 ohm dengan 8 per 3 ohm. Itu lebih kecil ohmnya ya. Lebih fisika. Oke. Oke. Sedangkan nomor 3 dan 4. Ini maksudnya 200. Skala temperatur X itu yang CDB-nya ya. Kalau di Celsius kan CDB-nya 100. Kalau di temperatur X 200 derajat. Kalau di temperatur Celsius. Yang untuk skala nomor 4. Titik bekunya 0 derajat. Kalau di temperatur X 100 derajat. Nah ini umumnya sama nih teman-teman. Sama yang PS. Cari persamaan garis AP. Kalau diketahui 3,1. A. Yang B-nya 2,4. Kalau masuk minggu lalu ada hukum F. Itu beda ya teman-teman. Kalau hukumnya itu cari persamaan garisnya juga. Tapi harus kena ke sumbu X dan Y ya. Jadi dipotong gitu ya. Jadi memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini nggak memotong. Jadi ada rumputnya lagi. Bukan pakai S ya. Bukan yang pakai minggu lalu. Oke yang nomor 1 dan nomor 2 juga pernah ngumpul bahas di kelas SD ya. Mungkin Colin pernah dapet ya soal ini ya. Colin masih inget nggak Colin? Halo Colin. Apakah dia Bobo? Oh soal apa? Soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Mungkin Colinnya lupa juga ya. Oke nggak apa-apa. Tengaja ya. Koko spare berapa minggu. Mungkin sudah 3 minggu ya. Jadi agak lupa. Biar Colin lupa. Nanti Koko ulang-lahan jadi inget lagi. Oke. Oke nomor 2, 8 per 3 ya betul. Saputra cuma tahu fisika aja ya. SMK soalnya. Oke yang matematika yang sebelah nomor 1 belum tahu caranya ya. Ternyata sama caranya Saputra. Nomor 1, kalau kurang jelas Koko ulang baca ini ya soalnya. Budi berhasil membuat satu baju dalam 4 hari. Wati berhasil membuat satu baju dalam 8 hari. Budi dan Wati bekerja sama satu baju berapa hari? Ini sama. Rumusnya Saputra dengan rumus fisika nomor 2 ya. Jadi luar biasa ya. Science itu sebenarnya jadi satu. Matematika, fisika, kimia, biologi jadi satu ya. Cuman Koko ngapal biologi aja. Jadi satu, karena kita kalau buat AC misalnya, AC yang pendingin ruangan ya, ada inversor, ada sensor suhu dan panas, ada organ, organisme yang bergerak, berarti ada sensor kimia dan biologinya. Kalau inventor menurunkan segangan, menaikkan segangan, membuat risik lebih murah, iris itu ke fisikanya. Jadi satu alat aja itu kita bisa belajar biologinya dan fisika, bahkan matematika. Untuk mengukur berapa sih, satu pk ya. Satu pk, tujuh patem ya, sama kayak horsepower. Nomor, oke nomor tiga cari apa? Nomor tiga itu cari persamaan garis api. Ya, persamaan garis api. Gitu ya. Jadi, seperti itu ya. Teman-teman, jadi, saya itu jadi satu. Ini satu pk itu, tujuh patenem kuat, ya. Sekarang dibuat lapan ratu, siapa yang buat tujuh ratus, ya. Itu sama dengan satu pk, sama dengan satu horsepower, ya. Tujuh patenem kuat, ya. Power yang di tenaga HP yang di mobil, ya. Biasanya, ya. Kita lanjutin. Ini mana yang mau dibahas atau semuanya dibahas? Nomor satu, dua, tiga, dan empat, ya. Mungkin udah familiar, ya. Satu dan dua, ya. Kok kasih tau rumusnya aja, kali ya. Rumusnya ternyata sama, loh gitu. Kok kasih tau rumusnya satu-satu, ya. Oke, nomor satu. Teman-teman ini pakai rumus yang parahal, ya. Jadi, kan ini nyari-nyara RP ganti sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 4. Ini pun sama, ya. Ini pakai cara sepergabung, ya. G sama dengan sepernya 4 tambah 1 per 8. Ya, sama, ya. Jawabannya juga sama, 8 per 3. Nanti dibalik. Dia ada 8 per 3 hari. Ini 8 per 3 ohm, ya. Nomor satu dan dua. Oke. Kalau nomor tiga, teman-teman ini pakai rumusnya X kurang X1, X2 kurang X1. Ini pakai Y kurang Y1, Y2 kurang Y1. Rumusnya sama, teman-teman. Jadi, ini nomor tiga. Ini X dan Y-nya kita jemin aja, ya. Karena tujuannya kan memang nyari persamaan garis. Ada X dan Y-nya. Ini kita namanya X1, ini X2, Y1. Ini X2, Y2, ya. Cukup lah, ya. Tinggal masukin rumusnya, dapat persamaan garisnya. Nah, yang keempat. Yang keempat ini rumusnya sama, teman-teman. Jadi, ini X dikurang X1, X2 kurang X2, ya. Ya, betul. Itu jawabannya, ya. Pak Berta, ya. Oke. Ini jadi X kurang X1, X2 kurang X1. Nah, ini Y kurang Y1, dikurang Y2 kurang Y1. Nah, kenapa sama? Karena ini Y-nya kita ganti T, ya. T, X-nya tetap X. Nah, yang menarik adalah di nomor empat ini, kalau X itu ya, suhu yang bukan titik didi, bukan titik beku. Kalau X1 itu titik beku. Kalau yang ada X2 atau Y2, itu titik didi. Jadi, kita bisa pakai rumus ini dapat jawabannya. Mirip-mirip sama yang nomor 3. Ya, teman-teman, ya. Rokok ulang, ya. Notasinya nomor 4. Nomor 4 itu kalau X dan Y itu bukan titik didi, bukan titik beku. Kalau X1, Y1 itu untuk titik beku. Kalau X2, Y2 itu untuk didik didi. Jadi, bisa pakai rumus ini. Oke, ya. Ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kita ada acara baru ya, yaitu buka video rame-rame kita foto bareng-bareng ya. Oke, Kemos. Boleh bantu, Kemos? Kita foto bareng-bareng. Kita foto rame-rame. Ya udah. Oke. Teman-teman boleh di apa, videonya ya. Di on-in videonya. Kita foto bareng-bareng. Colin, Wati, Jonathan, Marif, Ansel, Alika, Nikolas. Boleh ditampilin videonya. videonya kita foto. Aku yang fotoin. Oh, kamu yang fotoin. Oke, oke. Silahkan videonya di dibuka. Di on-in. Kita foto rame-rame. Ilham, Kenneth, Michelle, Tuyu ya, Aileen, Markel, Kemos, Alika, Ansel ya. Silahkan. Kita foto rame-rame yuk. Oke. Ini kelihatan muka-muka gantengnya ya. Jadi bisa saling kenal ya. Siapa tahu pernah jadi teman SD ya. Yang sudah menghilang gitu ya. Jadi dari SD. Tindah sekolah, nggak tahu sekolahnya di mana gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita punya waktu 2 menit lagi. Ansel, Alika, boleh dibuka. Videonya. Kenneth, Aileen, Triwati, kita tunggu. Ya, Jonathan. Tel. Ya, siapa tahu saling kenal ya. Siapa tahu nanti mungkin teman SD ya. Teman PK ya. Sudah hilang. Sudah 40 tahun gitu ya. Jadi ketemu lagi ya. Pernah ketemu ya. Siapa tahu ya. Oke, Alika. Alika, mana Alika? Pauline? Pauline, kayak minggu lalu pernah buka ya. Pernah tahu nih mau bukanya ya. Bentar ya. Oke, oke. Kita pukul 2 menit ya. 2 menit udah. 1 menit ke 30. Alika, Aileen, Kenat, Tuiwati ya. Tuiwati, silahkan. Oke. Ini Kang sama yang Kang satu lagi ya. SD ya. Betul ya. Riu Kang. Oh, Riu Kang lalu. Oke. Sama yang SD ya. Yang tadi ya. Oke, adiknya kayaknya. Oke, Tuiwati, Aileen, Kenat, Alika. Oke. Kenat sama Aileen, Tuiwati. Oke. Kayaknya gak mau mereka. Ayo kita foto aja, Kemo sekarang yuk. Oh, gelap ya. Gak apa-apa gelap. Gak apa-apa. Oke. Ya. Yuk foto ya. Kemo sudah foto. Udah. Udah. Oh, yaudah ya. Oke ya. Terima kasih, teman-teman. Sudah selesai. Sudah selesai ya, oke. Ya, Koko kembaliin ke Kemos ya. Silahkan, Kemos. Oke. Oke, teman-teman. Oke, bye. Sukses ya, teman-teman. Terima kasih terus ya. Bye. Kemos, suaranya yang keren-keren. Silahkan, Kemos. Silahkan. Bye-bye. 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 Bye-bye.